Sebuah lembaga Inggris memprediksi nasib Indonesia jika Prabowo Subianto resmi menjadi presiden. Lembaga bernama Chatham House itu mengunggah artikel pada Kamis 15 Februari 2024. Di dalamnya ada opini ditulis Direktur Asia Pasifik Ben Blan diawali dengan cerita apa yang ia rasakan ketika makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Dalam pernyataannya tahun itu Prabowo mengatakan akan mengguncang dunia menjaga Indonesia jadi negara gagal jika terpilih jadi presiden. 11 tahun kemudian dalam Kuikon Prabowo kemungkinan besar menang di Pilpres 2024. Prabowo membentuk aliansi tak terduga dengan lawannya dahulu Jokowi. Ben Blan lalu menulis bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam hal memerintah nantinya. Misal di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan kerja Jokowi membangun ibu kota baru senilai 33 miliar dolar di hutan Kalimantan. Prabowo juga memiliki keinginan yang sama dengan Jokowi mengubah Indonesia jadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Namun sepertinya Prabowo tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Jika Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024, ia kemungkinan akan memerintah sesuai keinginannya bukan sebagai wakil Jokowi. Jokowi mungkin akan tetap dapat dukungan publik yang tinggi meski tak jadi presiden. Namun hal itu tidak akan secara otomatis menghasilkan pengaruh politik. Kemudian, begitu Prabowo berkuasa di kursi kepresidenan, para pemimpin partai dan taipan politik yang mendukung Jokowi kemungkinan besar akan tertarik pada Prabowo. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!